Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli wa sallim ala nabiya Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Bismillahirrahmanirrahim Allahumma alimna maa yanfa'na wa anfa'na bima'alam dana Wa zibna ilman wa hudan wa salli alam wa salli ala alamin Rabbi shuhri sadari wa yasrari amal wa hudatamilisani urohani Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim A'udzubillahimna shawwani wa zim Yalfa'illahilladzina amanu minkum Walladzina utul ilman terijad Al-Ayah Allahumma alhamdulillah Pendidikan atau ilmu merupakan satu unsur penting dan sangat penting bagi kehidupan beradakan manusia Maka manusia Sehantiasa menempatkan ilmu Di nomor satu Agar peradakan manusia itu Tetap terus ada dan terus berkembang Namun Dalam Berilmu Bagi seorang muslim Ada satu kahlusan Agar Dalam Berilmu Tidak hanya sebatas Memiliki kemampuan Atau mendapatkan ketidukan Tetapi Mendapatkan keberkahan dari Allah SWT Maka Di dalam islam Sangat penting Atau sangat Diancurkan Bagi Umat islam Sebelum berilmu Harus memiliki Adab Adab merupakan Salah satu Syarat Bagi penutup ilmu Untuk Mendapatkan keberkahan Agar mendapatkan keberkahan dari Allah SWT Dalam menonton ilmu Bukan menjadi suatu pilihan Bagi Kita Khususnya seorang muslim Dalam beradab Tapi Beradab Sebelum ilmu adalah Keharusan Para ulama Sangat semua sepakat Bahwa Sebelum Berilmu Harus memiliki adab Al-adab Qobla'al'ayu Sebagaimana Allah SWT Menyampaikan Firmannya Dalam surat Al-Jum'ah Ayat 5 Allah SWT Pernah berfirman A'udhu Bila'i 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 Syedha Bila'i 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 Allah SWT Allah Menggambarkan Dalam suatu Kondisi Bahwa Perempamaan Orang-orang Yang Mengemban Atau Membawa Taurat Sumalam Yahmiluha Kemudian Mereka Tidak Mengamalkannya Maka Dibaratkan Kamat Al-Himari Yahmil As-Faro Dibaratkan Seperti Himar Yang Membawa Kitab Pada Saat itu Di Tradisi Arab Saudi Bahwa Himar itu Menjadi Satu Icon Atau Satu Gambaran Bagi orang Al-Hamakoh Bodoh Orang yang Tidak Beli Adab Maka Bagi orang Yang Memiliki Ilmu Tetapi Mereka Tidak Memiliki Adab Maka Dibaratkan Dibaratkan Oleh Allah Seperti Himar Himar Hewan Yang Tidak Bisa Apa Tetapi Membawa Kitab Karena Mereka Mendustakan Atas Ayat-Ayat Allah Subhanahu Begitu Dalam Surat Al-Baqarah Ayat 75 Apakah Kalian Mengira Atau Berharap Bahwa Mereka Akan Beriman Bahwa Mereka Ini Telah Mendapatkan Ilmu Dari Allah Ilmu Yang Tertinggi Yaitu Kalam Allah Tetapi Kemudian Kemudian Setelah Itu Mereka Merubah Merubah Ayat-Ayat Allah Nah Maka Dalam Ayat Ini Allah Menyampaikan Salah Satu Pelajaran Penting Bagi Kita Penting Yang Namanya Memiliki Adab Ketika Orang Berilmu Tidak Seperti Yang Digantarkan Tadi Bahwa Setelah Mendapatkan Kalam Allah Ilmu Yang Tertinggi Dari Allah Tetapi Kemudian Merubah Padahal Mereka Itu Memahami Memahami Bahwa Hal Itu Adalah Guru Sebelum Kita Memasuki Materi Tentang Adab Seorang Murid Terhadap Guru Penting Bagi Kita Mengetahui Kenapa Kenapa Kita Harus Memiliki Adab Kepada Guru Selain Adab Adab Yang Lain Disini Kita Sudah Memahami Betapa Pentingnya Adab Sebelum Berilmu Ada Banyak Sekali Keutamaan Keutamaan Berkenaan Dengan Tingginya Kedudukan Seorang Yang Berilmu Atau Dalam Hal ini Adalah Guru Diantaranya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyampaikan Dalam Surat Al-Wujadalah Ayat 11 Dalam Ayat Ini Allah Menyampaikan Bahwa Allah Allah Akan Mengangkat Derajat Bagi Orang-orang Yang Beriman Dan Juga Orang-orang Yang Berilmu Disini Sudah Menunjukkan Bahwa Posisi Kedudukan Orang Yang Berilmu Terlebih Dia orang Yang Beriman Adalah Tinggi Dibandingkan 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 Allah Allah S.W.T.M.W.T.W.T.E.W.T.W.T.W.T.E.W.T.M. Menyampaikan tidak ada ilah yang berhadir sembah kecuali dia Begitu juga para malaikat Para malaikat mereka bersaksi bahwa Tidak ada ilah yang berhadir sembah kecuali Allah Dan juga para ahli ilmu Hal ini menunjukkan bahwa Para ahli ilmu Mereka memiliki kedudukan yang tinggi Yang bahkan juga dalam ayat ini Distarakan dengan para malaikat Karena tingginya ilmunya menjadikan Para ahli ilmu ini Senatiasa menjaga ketauhidannya di Hadapan Allah SWT Kemudian Dalam ayat yang lain juga Allah menggambarkan betapa tingginya posisi Seorang yang memiliki ilmu Dalam surat Fatir ayat 28 Allah menggirman Bahwa dalam ayat ini Allah memberikan gambaran bagi kita bahwa Yang hanya memiliki rasa takut dihadapan Allah SWT Adalah mereka Menimbari ilmu ulama Hamba-hamanya Allah yang memiliki ilmu ulama Rasa takut yang dimiliki para ulama inilah Yang kemudian Yang kemudian menjaga dirinya dari kemaksiatan Berupaya untuk terus bertakwa kepada Allah SWT Yang kemudian Allah mengangkat berajat mereka di sisi Allah Sehingga Mereka termasuk Hamba-hamba Allah yang mulia Sehingga Harus dicantumkan dalam Al-Quran Mereka lah orang-orang yang Hanya takut kepada Allah SWT Kemudian Dalam Suatu riwayat Nabi Muhammad SAW Juga pernah bersabda Dari Abu Umamah Radio Anbu Bahwa Kedudukan orang ahli ilmu itu Mulia dibandingkan Orang-orang yang bukan ahli ilmu Nabi mengatakan bahwa Keutamaan Orang-orang ahli ilmu Itu Dibandingkan ahli ibadah Seperti keutamaanku Ketamaannya Nabi Dibandingkan Orang-orang Di antara kalian yang terenggak Artinya Posisi Orang yang memiliki ilmu Seperti posisi Nabi Yang tinggi Mulia Dibandingkan manusia pada umumnya Kemudian Nabi melanjutkan Fumakola Bawasannya sesungguhnya Allah Dan para malaikatnya Dan Para pembunyi langit dan bumi Hatta namlah Fi juhriha Wah hatta lakut Sampai Semut-semut Yang berada di lubangnya Wah hatta lakut dan juga Hewan-hewan laut Mereka semua bersolat Mendoakan Orang-orang Yang ahli ilmu Yang mengajarkan Kembaikan kepada manusia Ini Nabi Mengangkat derajat orang yang memiliki ilmu Yang mereka Mau mengajarkan kebaikan kepada Dan masih banyak lagi Keutamaan-keutamaan Orang yang memiliki ilmu Dibandingkan manusia pada umumnya Dalam perimayan yang lain juga Nabi mengatakan Perlumpamaan orang yang memiliki ilmu Di atas Ahli ibadah Ini penting bagi kita Kita pahami bahwa Tidak semua ahli ibadah itu Baik Karena Ketika orang beribadah Tanpa memiliki ilmu Maka Justru akan menyesatkan dirinya Berbeda ketika orang yang Dia memiliki ilmu Maka dia akan selamat dari kesesatan Dalam hal ibadah khususnya Maka Nabi mengatakan Kafatulil Qumar Laylatul Badin Ala Sa'idul Gawakib Orang yang berilmu itu Sebagaimana Bulan Pemutamaan bulan Di Malam Al-Badan Bula Purnama Ala Sa'idul Gawakib Di atas seluruh Bintang-bintang Karena Posisi Kondisi pada saat itu Bulan Purnama Mampu Menerangi Malam hari Yang saat itu Kondisinya Gelap Dengan hadirnya Bulan Mampu Menyinari Bumi Di malam hari Berbeda dengan Bintang-bintang Yang hanya Sekadar Menghiasi Malam Tetapi Tidak Mampu Menerangi Di malam hari Itulah Gambaran Seorang Ahli ilmu Mampu memberikan Pencerahan Penerangan Nur Kepada Manusia Dibandingkan Mereka Yang hanya Mampu Beribadah Hanya Menghiasi Dirinya Atau Menghiasi Manusia Yang lain Tidak Bisa Memberi Manfaat Bagi Orang Lain Dan Juga Kemudian Nabi Mengatakan Wa'in Al-Ulamah Amur Al-Ulamah Merupakan Pewans Para Nabi Karena Para Ulama Meneruskan Da'wah Nabi Mereka Mempelajari Ilmu-ilmu Yang Pernah Disampaikan Oleh Nabi Kepada Para sahabatnya Maka Mereka Disebut Sebagai Pewaris Para Nabi Para Nabi Mereka Tidak Warisi Dinar Atau Harta Tetapi Mereka Para Nabi Memariskan Ilmu Karena Siapa Yang Mengambil Warisan Ilmu Tadi Maka Dia Telah Mengambil Harta Warisan Warisan Yang Melimpah Para Pak Saya Dimulai Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahwa Ini Beberapa Di antara Pentingnya Atau Ketingginya Kedudukan Al-Ilmu Dibandingkan Kedudukan Manusia Pada Umumnya Dalam Hari ini Termasuk Dibandingkan Al-Ibadah Maka Maka Disini Bagi Kita Penting Yang Namanya Memiliki Adab Menghormati Dan Menjunjung Tinggi Para Ahli Ilmu Para Ulama Agar Kita Mendapatkan Keberkahan Dari Bagaimana Kita Menuju Ilmu Maka Kembali Ketadi Bahwa Pentingnya Bagi Kita Beradab Dalam Berilmu Bahkan Para Ulama Mengatakan Al-Adab Qoblalim Ilmu Beradab Sebelum Berilmu Abdullah bin Mubarak Rahman Allah Ta'ala Pernah Mengatakan Tulabdul Adab Falafina Sana Aku Menutup Ilmu Aku Mempelajari Adab Itu Selama 30 Tahun Dan Aku Menutup Ilmu Mempelajari Ilmu Itu Selama 20 Tahun Disini Mempelajari Adab Lebih Banyak Daripada Mempelajari Ilmu Lebih Lama Mempelajari Adab Ketimbang Mempelajari Ilmu Karena Begitu Pentingnya Adab Sebelum Berilmu Seperti Tadi Yang Disampaikan Sebelumnya Tentang Orang-orang Yang Mereka Seperti Peledai Ketika Membawa Kitab Mereka Tidak Punya Adab Mereka Tidak Menamalkan Kitab Yang Telah Allah Sampaikan Pada Mereka Bahkan Dua Ibn Bar Pernah Mengatakan Adab itu Sepertiga Ilmu Berilmu Tidak Berilmu Berilmu Dengan Adab Maka Sepertiga Dalam Ilmu Hilang Tidak Ada Pada Dirinya Bagaimana Dia memiliki Ilmu Sedangkan Sepertiga Yang Tidak Ada Maka Tidak Semua Ilmu Yang Ada Pada Dirinya Nah Maka Disini Penting Kenapa Kita Harus Memiliki Adab Sebelum Berilmu Dan Bagaimana Atau Mengapa Kita Harus Memiliki Adab Kepada Guru Kita Karena Tingginya Kejujungan Guru Kita Dan Pentingnya Adab Kepada Guru Kita Di antara Beberapa Adab Adab Yang Harus Kita Miliki Terhadap Guru Kita Ada Banyak Sekali Ada Banyak Sekali Adab Adab Yang Harus Kita Miliki Kepada Guru Kita Salah Satunya Hadis Nabi Muhammad Yang Cukup Terkenal Yang Sangat Terkenal Hadis Yang Dikenal Sebagai Hadis Jibril Karena Pada Saat Itu Jibril Datang Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Assalam Bain Nama Nahnud Juzul Sum'inda Rasul Allah Sallallahu Assalam Sahabat Pada Saat Itu Mereka Berkumpul Berkumpul Bersama Nabi Dalam Satu Majlis Ilmu Kemudian Tiba Tiba Datang Rajulul Seorang Laki Laki Yang Tampak Shabidu Bayadis Siap Tampak Sangat Putih Sangat Bersih Sangat Rapi Pakainya Shabidu Sawad Siap Dan Disitu Juga Tampak Rambutnya Itu Hitam Kap Rapi Indah Dimandang Walairo Atharus Sahar Dan Pada Dinnya Itu Tidak Nampak Seperti Orang Telah Melakukan Perjalanan Kemudian Apa Yang Dilemkan Laki Laki Tersebut Hatta Jalas Nabi Sallallahu Aleyhi Sallam Kemudian Dia Tutup Bersama Nabi Muhammad Sallallahu Maha Sallam Fa Asnada Rubbatehi La Rubbatehi Kemudian Lututnya Dicejajarkan Dengan Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Dengan Lututnya Nabi Fa Asnada Rubbatehi Ala Fakhibayhi Kemudian Kedua Telapak Tangannya Ditaruh Di atas Kedua Bahannya Ternyata Laki-laki Itu Adalah Malekat Jibril Yang Kemudian Allah Rubah Wujudnya Seperti Seorang Laki-laki Hadis ini Sangat panjang Tapi yang kita Ambil disini Adalah Gambaran Bagaimana Kita Bersikap Bagaimana Kita Beradab Dalam Majlis ilmu Dalam Menemui Seorang Guru Nabi Adalah Sang Guru Muhammad Adalah Guru Besar Manusia Beliau Adalah Orang Yang Sangat Mulia Yang Bagi Kita Jelas Harus Meneladani Beliau Maka Ketika Datang Kepada Nabi Digambarkan Oleh Malaikat Bagaimana Seseorang Itu Harus Menemui Gurunya Dengan Berpakaian Yang Rapi Berpakaian Yang Baik Berpakaian Yang Indah Kemudian Menata Dirinya Agar Lebih Berpenampilan Baik Tidak Tampak Kusut Tidak Bapun Tidur Kemudian Menuntut Ilmu Tidak Merapikan Rambutnya Tidak Membersihkan Wajahnya Tidak Berpakaian Yang Kusut Lusuh Dan Lain Sebagainya Kemudian Tidak Hanya Berpakaian Berpenampilan Yang Baik Ketika Kita Hendak Menghadap Seorang Guru Ketika Itu Kita Hendak Meminta Ilmunya Tetapi Juga Ditunjukkan Oleh Malaikat Jibril Alayhi Salam Beliau Bersikap Yang Santun Beliau Tidak Duduk Yang Menunjukkan Tidak Sopan Dihabat Gurunya Kemudian Beliau Sejarjar Atau Bahkan Lebih Rendah Duduknya Dibandingkan Gurunya Disini Menggambarkan Salah Satu Bagaimana Semestinya Seorang Murid Berhadapan Dengan Seorang Guru Atau Gurunya Sampai-sampai Diberi contoh Oleh Malaikat Penting Bagi kita Karena Banyak sekali Bagi kita Sekarang Orang Yang Kurang Menghargai Gurunya Dalam Menentut Ilmu Khusususnya Sikap Gurunya Kurang Sopan Atau Berpenampilan Alakadarnya Tidak Menunjukkan Ta'dim Di hadapan Gurunya Kemudian Sikap Kita Yang Harus Kita Tunjukkan Berbagi Sang Guru Adalah Menghormatinya Dalam Satu Riwayat Nabi Pernah Mengatakan Kuna Jurusan Fil Masjid Kami Para Sahabat Suatu Saat Tujuk Di Masjid In Akharja Rasulullah Suatu Ketika Rasulullah Keluar Dari Masjid Kemudian Beliau Duduk Bersama Kita Maka Ketika Itu Seolah Kita Para Sahabat Nabi Di Atas Kepala Kita Ada Seikor Burung Karena Begitu Khusukna Dan Tidak Ingin Mengganggu Dalam Majelis Ilmu Tadi Bersama Rasulullah Maka Para Sahabat Tersebut Tidak Menoleh Kepalan Kanan Ke Kiri Ke Bawah Ke Atas Berusaha Untuk Fokus Kepada Apa Yang Disamaikan Oleh Guru Menghadap Guru Kemudian Mendengarkan Dengan Baik Dengan Saksama Dan Tidak Menoleh Ke mana-mana Karena Guru Sudah Menyampaikan Suatu Hal Yang Sangat Memilihan Dan Kami Para sahabat Tadi Tidak Berbicara Sedikitpun Di antara Satu sama Lain Karena Saking Tingginya Ilmu Dan Saking Hormatinya Para sahabat Kepada Gurunya Sampai-sampai Para sahabat Menyampaikan Seolah-olah Di atas Kepalanya Ada Burung Yang Ketika Jigerenkan Kepala Jigerenkan Kepalanya Maka Burung Itu Akan Pergi Dan Akar Karena Terdalu Begitu Tingginya Ada Para sahabat Kepada Gurunya Sehingga Fokus Kepada Apa yang Disampaikan Nah Inilah Gambaran Bagi kita Bagaimana Kita Bersikap Kepada Guru Ketika Guru Menyampaikan Ilmunya Menyampaikan Materi Kepada Kita Apapun Itu Maka Sikap Kita Adalah Menghormatinya Dengan Mendengarkan Dengan Sesakna Tidak Berbicara Sedikitpun Tidak Memotong Pembicaraan Guru Atau Bahkan Tidak Berbicara Sedikitpun Ketika Sang Guru Menyampaikan Ilmunya Kemudian Di antara Adab Yang harus Kita Lakukan Kepada Guru Kita Adalah Memperhatikan Adab Kita Memperhatikan Sikap Kita Di hadapan Guru Seperti Tadi Sudah Kami Sampaikan Bahwa Penting Bagi Kita Dalam Menikapi Atau Berhadapan Dengan Guru Kita Kita Menghadap Guru Kita Duduk Di hadapan Guru Dengan Baik Tidak Duduk Yang Menyandar Yang Menunjukkan Seolah Kita Ini Tidak Memiliki Adab Dan Sampai 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 Seikh Hussein R.A.T. Pernah Berkata Duduklah Dengan Duduk Yang Berhadap Tidak Membentangkan Kaki Juga Tidak Bersandar Apalagi Saat Berada Di Majlis Ilmu Sehingga Pernah Menyampaikan Saat Kita Duduk Dalam Masjil Ilmu Atau Kita Duduk Berada Di hadapan Guru Kita Maka Jangan Kita Duduk Yang Kurang Sopan Atau Menunjukkan Tidak Memiliki Adab Tidak Membetangkan Kaki Atau Duduk Kita Tidak Bersandar Karena Ketika Orang Duduk Dalam Kondisi Bersandar Itu Secara Tidak Langsung Menunjukkan Bahwa Dirinya Ini Tidak Memberikan Penghargaan Kepada Orang Yang Sedang Berbicara Kepada Kita Dan Cenderung Kita Meremehkan Atau Kita Menganggap Remeh Apa Yang Ada Di Depan Kita Atau Apa Yang Sedang Disampaikan Oleh Orang Yang Berada Di Depan Kita Maka Hal Ini Dilarang Bagi Kita Saat Kita Berada Di Depan Guru Kita Kemudian Kemudian Yang 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 Kita Perhatikan Dalam Kita Menutup Ilmu Atau Kita Berhadapan Dengan Guru Kita Adalah Bagaimana Kita Berbicara Di Depan Guru Kita Seperti Tadi Yang Sudah Kami Sampaikan Bahwa Para Sahabat Saat Berada Di Antara Atau Berada Bersama Rasulullah Beliau Para Sahabat Tidak Berbicara Sedikit